Untuk handphone di bawah 2 juta, kalian lebih prefer yang ada NFC-nya atau yang bagus di multimedia? Hai smart buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare 2 handphone yang punya range hampir sama, yaitu Infinix Hot 10 SNFC vs Redmi 9T. Kira-kira plus minus dari kedua handphone ini apa aja? Let's check this out! Kita bahas desainnya dulu sedikit, dimana Infinix Hot 10S kayak seri-seri lainnya, layarnya harus besar. Sedangkan Redmi 9T mengincar yang sedang-sedang aja. Kalau kalian lihat dari ukurannya, sedikit lebih bongsor tapi nggak segede Infinix Note 10 series. Kalau Redmi 9T cukup pas deh genggaman, back cover-nya juga masih sama-sama berbahan plastik yang membedakan finishing-nya. Dimana Infinix Hot 10S berfinishing glossy tapi lumayan tahan terhadap bekas sidik jari. Kalau Redmi 9T berfinishing matte yang pastinya cukup resisten juga terhadap bekas sidik jari. Untuk desain kameranya ada perbedaan, walau sama-sama ada di pojok kiri atas, untuk Infinix Hot 10S menggunakan desain kotak yang terlihat seperti 4 lensa, padahal cuma 3 lensa. Kalau Redmi 9T berbentuk persegi panjang untuk mengakombondir 4 lensanya. Kalau di bagian depannya, formnya sama-sama menggunakan layar waterdrop yang jadi perbedaan ada di ukuran layar. Dimana Infinix Hot 10S NFC di 6,82 inch, sedangkan Redmi 9T di 6,53 inch. Untuk perlindungannya, Redmi 9T sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3, sedangkan Infinix Hot 10S tidak ada informasi apapun. Peletakan fingerprint sensornya juga berbeda. Kalau Infinix Hot 10S NFC ada di belakang, sedangkan Redmi 9T ada di samping. Perbedaan lainnya ada di port USB, dimana Infinix Hot 10S NFC masih micro USB, dan Redmi 9T sudah Type-C. Peletakan audio jacknya juga berbeda, kalau Infinix Hot 10S NFC ada di bawah, sedangkan Redmi 9T ada di atas. Plus punya air blaster, dimana Infinix nggak punya. Dan yang terakhir, di Infinix Hot 10S NFC, sesuai dengan namanya, sudah dilengkapi NFC. Dari segi display, kedua hape ini mempunyai target yang berbeda, dimana Infinix Hot 10S NFC menawarkan refresh rate yang tinggi di 90Hz, tapi resolusinya cuma di HD+. Sedangkan Redmi 9T menawarkan resolusi Full HD+, tapi refresh rate-nya cuma di 60Hz. Dari segi warna di layar, kedua hape ini secara ketajaman jelas Redmi 9T lebih baik. Cuma kalau untuk warna, lebih vivid di Infinix Hot 10S. Terus untuk scrolling-scrolling di media sosial, lebih halus di Infinix Hot 10S NFC, karena refresh rate-nya sudah di 90Hz. Waktu kita tes di controllable area, kedua hape ini cukup bisa mengakses semua area layarnya. Terus untuk multi-touch-nya, Infinix mendukung cuma 5 jari, sedangkan Redmi 9T di 10 jari. Untuk potensi delay-nya, Infinix Hot 10S NFC ya cukup aman, sedangkan Redmi 9T ada potensi touch delay. Kalau dari segi speaker, kedua hape ini mempunyai perbedaan konfigurasi, dimana Infinix Hot 10S NFC bertipe mono, sedangkan Redmi 9T bertipe stereo. Kalau dalam keadaan volume full, suara Infinix Hot 10S NFC agak punchy, over dikit di treble, jadi kadang suka ada distorsi. Kalau Redmi 9T agak nge-bust, tapi kurang clear juga sih, namanya juga speaker hape entry, segini aja udah oke lah. Untuk kelengkapan sensor ya, kedua hape ini sama-sama aja dari sisi kelengkapan. Di bagian biometrik, baik untuk face unlock dan fingerprint sensor, dari sisi kecepatan Infinix senang lah. Karena animasi MIUI itu bikin lama, paling yang membedakan peletakan fingerprint sensornya. Kalau untuk konektivitas penangkapan jaringan sinyal, pas kita tes pake kartu yang sama, pada dapet sinyal yang penuh kok. Tapi pas speed test, Infinix kalah di download speed, tapi menang di ping, sedangkan Redmi 9T menang di download tapi kalah di ping. Kalau untuk penangkapan sinyal wifi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Dan hasil ya, keduanya cukup baik lah dalam kestabilan sinyalnya, karena sama-sama bisa maintain di 4 bar. Speednya juga masih mirip-mirip, cuma kencangan Infinix sedikit. Kalau untuk kecepatan storage-nya, disini ada perbedaan. Karena Infinix Hot 10s NFC masih menggunakan IMC, sedangkan Redmi 9T sudah menggunakan UFS 2.1. Dan skornya ada perbedaan yang lumayan jauh. 2 HP ini mempunyai setup kamera yang berbeda. Infinix Hot 10s NFC membawa kamera 48MP di kamera utama, 2MP depth sensor, dan AI kamera. Sedangkan Redmi 9T di 48MP kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP depth sensor, dan 2MP lensa makro. Untuk kamera selfie-nya, sama-sama menggunakan 8MP. Pada settingan auto, warnanya agak bertolak belakang. Infinix agak lebih cool, sedangkan Redmi 9T agak lebih warm. Secara detail, sebenarnya tipis-tipis. Cuma kalau kalian tegasin, Infinix agak lebih baik sedikit. Secara HDR, masih lebih luas Infinix, kalau separasi warnanya lebih oke di Redmi 9T. Untuk lensa potretnya secara detail, warna, dan bokeh. Kita lebih prefer di Infinix Hot 10s NFC. Karena hasilnya di Redmi 9T agak kurang. Warnanya lari dan gak konsisten. Untuk ultrawide-nya, Infinix Hot 10s NFC gak punya, so Redmi 9T menang mutlak disini. Untuk lowlight-nya, Infinix agak lebih terang, tapi cenderung kurang natural. Sedangkan Redmi 9T agak lebih gelap, tapi masih mirip-mirip dengan ambient aslinya. Saat dipakai netmodenya, kondisinya juga mirip-mirip. Infinix makin terang aja, sedangkan Redmi 9T turun sedikit noise-nya, tapi tetap lumayan banyak. Untuk selfie-nya, pada mode auto, muka kita di Infinix dibikin pink, terus jadi halus. Kalau Redmi, masih agak lebih mending lah, walau agak kekuning-kuningan. Di mode potretnya pun juga sama, detail dan kedalaman masih lebih baik di Redmi 9T. Pindah ke perekaman videonya, Infinix Hot 10 NFC bisa kasih dua opsi resolusi di 1440p dan 1080p. Dibanding Redmi 9T yang cuma di 1080p. Walau keduanya tanpa IIS, secara kestabilan Redmi 9T masih agak lebih mending. Bahkan detail dan noise-nya Redmi 9T masih lebih baik. Keunggulan Infinix di video disini agak lebih konsisten di pencahayaan. Kalau perekaman kamera depannya, mode-nya juga masih sama dengan kamera belakang. Tapi hasilnya kebalik, dimana detailnya sekarang mendingan Infinix, karena di Redmi lumayan abis dan kurang konsisten di pencahayaan. Kedua handphone ini menggunakan chipset yang berbeda, dengan perbedaan storage. Dimana Infinix Hot 10 NFC menggunakan Mediatek G85, RAM 4GB, dan storage-nya di 128GB. Sedangkan Redmi 9T menggunakan Snapdragon 662, RAM 4GB, dan storage-nya di 64GB. Untuk software Infinix dengan XOS 7.6.0 yang berbasis Android 11, sedangkan Redmi 9T menggunakan MIUI 12.0.7 yang berbasis Android 10 saat video ini diambil. Pertama-tama kita coba speedtest dulu dengan 9 aplikasi, 3 game, dan 5 aplikasi ringan. Di antaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, YouTube, Google Chrome, Play Store, Netflix, TikTok, dan Instagram. Hasilnya Infinix bisa membuka 4 aplikasi terlebih dahulu, 2 di antaranya game, dan Redmi berhasil membuka 3 aplikasi terlebih dahulu, 1 di antaranya game, 2 di antaranya seri. Lanjut ke multitasking, karena kedua HP ini RAM-nya cuma 4GB, kita paksa buka 4 aplikasi, 1 game, dan 3 aplikasi ringan, yaitu PUBG Mobile, YouTube, Play Store, dan Instagram. Hasilnya di sini masih pada bisa membuka 4 aplikasi tersebut tanpa reload. Sebelum masuk ke gaming, tes kedua HP ini kita setting brightness-nya di 80% dengan speaker full biar acih. Terus kita tes dulu skornya pakai AnTuTu. Hasilnya Infinix Hot 10 SNFC selesai terlebih dahulu dengan skor di 218 ribuan, dan Redmi 9T menyusul setelahnya dengan skor di 181 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Kita main kedua HP ini sama-sama di 30 menit dengan settingan low-high. Dan waktu di dalam game, keduanya secara performa mirip-mirip, jadi agak kurang stabil di awal-awal waktu aiming pakai skor. Cuma di Infinix agak lebih mendingan pas lama-lama kita main. Berbeda dengan Redmi 9T, di tengah-tengah sampai terakhir kita masih ngerasain drop tipis-tipis. Suhunya sendiri di Infinix Hot 10 SNFC ada di 41 derajatan, sedangkan di Redmi 9T ada di 42 derajatan. Untuk game kedua, kita akan main Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan Ultra High FR di kedua HP ini. Untuk feel bermainnya udah sama-sama lancar, dan jaranglah tiba-tiba ngedrop di saat yang tidak tepat. Mau dalam keadaan war atau ada ulti, udah pada oke lah main di sini. Untuk suhunya sendiri, di Infinix Hot 10 SNFC ada di 41 derajatan paling tinggi, dan di Redmi 9T ada di 43 derajatan. Untuk game ketiga, kita akan main PUBG Mobile selama 30 menit di settingan Smooth High. Sebenarnya di Infinix Hot 10 SNFC udah bisa main di Smooth Ultra, bahkan bisa di balance Ultra. Tapi karena di Redmi 9T masih mentuk di Smooth High, kita samakan settingan tersebut. Untuk gyro-nya, kedua HP ini sama-sama delay. Terus feel berbainnya udah pasti lebih enak di Infinix dibanding dengan Redmi yang berasa lumayan ketahan di frame rate-nya. Dan kalau kalian player PUBG, udah paling benar pilih handphone yang bisa kasih fps lebih tinggi. Untuk suhunya sendiri, Infinix Hot 10 SNFC ada di 40 derajatan paling tinggi, dan Redmi 9T ada di 42 derajatan paling tinggi. Masuk ke game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan Low 60 fps. Hasilnya keduanya sama-sama aja, dalam masalah drop. Tapi kalau mau dibandingin, agak lebih smooth dan masih lebih enak di Redmi 9T. Sedikit. Ya berdasarkan pengalaman, emang Snapdragon lebih optimal di Genshin Impact. So no debat lah di sini. Untuk suhunya sendiri, Infinix Hot 10 SNFC paling tinggi di 42 derajatan. Sedangkan di Redmi 9T ada di 45 derajatan paling tinggi. Ya resolusi HD+, baterai lebih kecil jadi wajar ya, lebih adem. Kedua HP ini memiliki spek yang berbeda dalam segi baterai. Dimana Infinix Hot 10 SNFC berkapasitas di 5000 mAh, dengan charger bawaannya di 10 Watt aja. Sedangkan Redmi 9T berkapasitas 6000 mAh, dan membawa kepala charger di 20 Watt. Tapi HPnya sendiri cuma bisa menerima daya di 18 Watt. Kita coba untuk pengacasannya di kedua HP ini, dengan kepala charger bawaannya masing-masing. Infinix Hot 10 SNFC membutuhkan waktu di 2 jam 55 menit, dan Redmi 9T membutuhkan waktu di 3 jam 19 menit. Untuk drain testnya, kita coba main 4 game, dengan settingan speaker full dan brightness di 80%, sebagai follow up dari gaming test yang kita lakuin di segmen sebelumnya. Yang pertama adalah Call of Duty Mobile, kita main selama 30 menit, dengan settingan low-high. Hasilnya Infinix Hot 10 SNFC, drop di 10%, dari 100% ke 90%. Kalau Redmi 9T, drop di 8%, dari 100% ke 92%. Terus untuk Mobile Legends, selama 30 menit, dengan settingan ultra-hiver. Infinix Hot 10 SNFC berkurang 9%, dari 90% ke 81%, kalau Redmi 9T berkurang 7%, dari 92% ke 85%. Game ketiga yaitu PUBG Mobile, kita main selama 30 menit, dengan settingan smooth-high. Di Infinix Hot 10 SNFC berkurang 9%, dari 81% ke 72%, sedangkan Redmi 9T berkurang 7%, dari 85% ke 78%. Dan game terakhir yaitu Genshin Impact, kita main selama 30 menit, dengan settingan low-60 fps. Untuk Infinix Hot 10 SNFC berkurang 12%, dari 72% ke 60%, sedangkan Redmi 9T berkurang 10%, dari 78% ke 68%. Udah pasti iritan Redmi 9T, baterainya lebih gede juga soalnya. Setelah semua tes yang tadi kita lakuin, kalian udah jelas belum bakalan ambil handphone yang mana? Keduanya punya fitur andalan masing-masing, dan tinggal kita tentuin sendiri selerik kita sama yang mana. Kalau kalian butuh HP NFC untuk sehari-hari, tapi masih suka nge-game dan lebih prefer adem, terus lebih suka refresh rate-nya di 90Hz, daripada resolusi Full HD+, sama storage-nya agak lebih lega, dengan budget masih under 2 juta. Kalian mungkin prefer di Infinix Hot 10 SNFC. Kalau kalian suka layar Full HD+, speaker stereo, baterai gede, dan gak masalah kalau gak ada NFC, refresh rate-nya cuma 60Hz, dan agak-agak panas lah kalau ngerjain tasking yang berat kayak nge-game. Boleh lah, lirik di Redmi 9T. Kalau masalah foto dan video, tentuin sendiri aja ya. Kita cuma bisa deliver informasi sesuai tes yang kita lakuin. Kalian harus tentuin sendiri. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!